Hai halo selamat datang di program 60 second reply jawab semua tanya ada banyak pertanyaan mengenai jog motor yang sedang ngetrend saat ini memang kedua pola jog motor ini yang sedang in sekarang ini adalah pola jahitan dan pola pres apa perbedaannya tentu saja perbedaannya dari segi tampilan juga sangat beda jog yang mempunyai pola jahitan adalah yang dibentuk oleh jahitan dari benang itu sendiri sedang dari pola pres adalah pola yang dibentuk oleh pres atau pemanasan dari molding apa sebenarnya kelebihan dan kekurangannya kelebihan dari pola jahitan tentu lebih luas bisa berbentuk apapun bisa dibentuk dengan mudah tapi kalau pola pres adalah tergantung molding yang ada di pasaran jadi tidak bisa sesuka hati kita untuk membuat pres di pola jok motor untuk jahitan sendiri bisa divariasi dengan warna benang dan bentuk jahitan artinya bisa single-stitch atau bisa double-stitch tetapi kalau pola pres sesuai dengan moldingnya ada di pasaran juga mungkin moldingnya masih terbatas bentuknya jadi pilihannya tidak begitu banyak sehingga menjadi satu kendala sendiri untuk bisa membuat custom sesuai keinginan tetapi untuk pola jahitan ada kelemahannya karena ketika dijahit akan meninggalkan lubang-lubang jahitan sehingga ketika hujan dia akan rembes ke dalam busa dan akan keluar airnya bisa membasahi celana atau kaki kita walaupun beberapa seed maker atau bengkel sudah melakukan usaha untuk mengurangi rembesan air dengan sealer tapi sampai saat ini belum bisa 100% berhasil nah kalau dipola jok molding itu tidak ada lubang dari jahitan sehingga tidak akan rembes kecuali memang dikombinasi dengan jahitan untuk menyambung bagian-bagian sisinya jadi jok pres akan aman untuk dalam keadaan hujan untuk harga pemasangan kalau misalnya dengan pola yang sama atau jahitan yang sama misalnya seperti pola jahitan diamond cut seperti ini molding pres dengan jahitan tentu relatif lebih mahal di pres karena di pres biasanya seed maker menggunakan jasa dari bengkel lain untuk melakukan pres molding tersebut tapi kalau dijahitan seed maker hampir semuanya tentu bisa melakukan sendiri pertanyaan berikutnya adalah bagusan mana untuk jahitan sebenarnya timeless model pola jahitan itu timeless bisa kapan aja dan bisa dibentuk figura apa saja tapi kalau untuk pres ini merupakan fashion yang akan kembali lagi jadi seperti retro motor-motor retro motor-motor klasik dia akan menggunakan seperti ini jadi kesimpulannya Anda bisa pilih sesuai selera Anda demikian 60 second reply kali ini terima kasih atas perhatiannya bila masih ada pertanyaan Anda bisa bertanya di kolom komentar atau bertanya juga di 0812-1982-2323 atau klik www.mbitech.info atau add instagram di MBTECH Indonesia atau Facebook MBTECH jangan lupa subscribe dan like di MBTECH TV terima kasih